Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang Xiaomi 12 Pro tidak lama setelah pengenalannya secara global Xiaomi Indonesia memutuskan untuk hadirkan duo penawaran flagshipnya secara cukup bombastis pasalnya peluncuran Xiaomi 12 series di Indonesia turut menggandeng bunga citra lestari sebagai brand ambasador dan dari keduanya tentu Xiaomi 12 Pro jadi penawaran yang paling premium bagi sebagian orang setidaknya mereka yang berada dalam lingkaran pertemanan mereka masih menganggap bila smartphone Xiaomi hadir dengan harga terjangkau namun dengan bandol harga mencapai 13 juta tentu Xiaomi 12 Pro tak bisa dibilang murah dengan begitu Xiaomi harus bisa membuktikan bila dengan budget tinggi tersebut produknya benar-benar sempurna seperti Xiaomi 12 yang diperbesar Xiaomi 12 Pro mengadopsi bahasa desain sampai metal yang sama persis dimensinya menyerupai flagship OPPO terbaru punya saja lebih tipis dan ringan bodi belakang gunakan kaca berlapis Gorilla Glass 5 sementara kaca depan lebih kuat dengan Gorilla Glass Victus bagian frame terbuat dari metal dan terasa cukup menyatu bersama lengkung 3D pada bagian sisi samping depan dan belakang opsi warna biru yang kami gunakan punya warna yang cukup cerah dan tidak terlalu dominan permukaan bodi belakang matte dan tidak mudah kotor tapi juga sedikit agak licin saat digenggam overall smartphone ini terasa dan terlihat brand new dari Xiaomi 12 ke Xiaomi 12 Pro tidak hanya ukuran lainnya saja yang memperbesar 6,7 inch secara hardware ada beberapa peningkatan yang membuatnya superior beberapa diantaranya seperti resolusi mencapai QHD plus 1440p plus panel AMOLED berjenis LTPO dengan teknologi LTPO layar Xiaomi 12 Pro bisa menyesuaikan level rate dari 120Hz ke 1Hz saat tidak diperlukan menampilkan kontes statis bertujuan untuk menghemat daya harga yang lebih mahal tentu saja spesifikasinya kamera harus lebih superior secara resolusi ketika kamera Xiaomi 12 Pro yang ada di bodi belakangnya beresolusi 50MP terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton